Pemimpinan Pusat Muhammadiyah terima kunjungan Selatuh Rahim dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Setakukuf yang berlangsung pada ahad 5 September lalu. Dan dalam agenda Selatuh Rahim yang berlangsung di gedung dakwah Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng Jakarta ini, Ketua Umum PBNU disambut langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidarnasir yang membahas berbagai isu kebangsaan serta ikhtiar penguatan kerjasama antar kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia khususnya dalam menopang kebersamaan dan persatuan Indonesia. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Setakukuf yang didampingi dengan Ketua Pelaksana Forum Religion 20 atau R20 Ahmad Suhaidi disambut langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hedarnasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Yetohari, beserta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mauti. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Setakukuf mengatakan selain melakukan silaturomi dengan pimpinan Muhammadiyah, dirinya bersama pengurus PBNU menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini, ikut dibahas potensi ta'awun antar kedua belah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, salah satunya membahas harmoni kebangsaan yaitu kerjasama antar kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam menopang kebersamaan dan persatuan Indonesia. Ketua Umum PBNU Mahamadiyah, Giyai Hedarnasir, pertama-tama mohon doa rastu karena ini pertama kali saya berkesempatan swan sejak susga mutamal M.U yang lalu, yang kedua jelas kita ingin ada kerjasama yang lebih erat antara nakutul lawa dengan kormatiyah, bahkan kami mulai membicarakan tentang kemungkinan kerjasama ini kelembagaan antara dua organisasi ini dalam mengakses berbagai masalah ketengah masyarakat kita. Dan juga secara khusus, saya mengundang Giyai Hedarnasir dan Kepinan Muhammadiyah untuk hadir dan berlipat di dalam forum tokoh-tokoh agama yang akan kita pelan pada bulan November nanti, yaitu region 20, R-20 pada tanggal 2 dan 3 November yang akan datang dikali. Alhamdulillah banyak hal didiskusikan tadi, Insya Allah sudah ini, makutul lawa dan Muhammadiyah akan bergantung tangan di dalam menopang kebersamaan, kesatuan, dan kesatuan di satu negara yang kita cintai ini. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hedarnasir bersyukur atas silat rahmi ini. Haidar Nasir juga menyampaikan tahniah atas pengurusan baru pengurus pusat Nadatul Ulama. Haidar mengatakan Muhammadiyah siap melangkah bersama-sama untuk menjalankan berbagai program kolaboratif. Kami, Ketua Muhammadiyah, saya ditemani oleh Pak Hadirian Totbahari dan Mas Abdul Muhti menerima Gus Yahya dan rumpungan mewakili ke BNU untuk silat rahmi yang secara kujus pertama kali ini. Maka kami menyampaikan tahniah selamat atas amanah yang ditunaikan oleh Gus Yahya dan kawan-kawan. Dan insya Allah Muhammadiyah dan NU semakin bergerak maju untuk memajukan kembang bangsa dan kemanusiaan semesta. Yang kedua, tadi kita memang mendiskusikan untuk melangkah lebih jauh untuk program-program kerjasama yang lebih melembaga. Dan memang umat bangsa kita memerlukan perang lebih konkret lagi dari Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk kerja-kerja yang pencerdasan, pencerahan, pemberdayaan. Dan juga tidak kalah penting menyatukan membangun obuah yang lebih meluas di lingkungan umat beragama, belakang Indonesia. Dan insya Allah nanti akan ada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, kita juga menyambut baik undangan dan program R20 yang disiapan oleh PBNU dan insya Allah ini berjalan dengan baik sebagai ikhtiar untuk terus menggalang dialog dan kerjasama antar agama di seluruh kawasan sebagai sebuah ikhtiar membangun dunia yang berdame, dunia yang lebih saling terkoneksi. Dan lebih dari itu tentu karena kita organisasi keagamaan semuanya yang sudah menghadirkan nilai-nilai ilah-ilah yang bisa menyelamatkan bumi dan kehidupan dalam misi rahmatan di dunia alami. Dan itu kami harapkan kepada media masal termasuk di timur juga PBNU untuk terus menggelorakan tiga semangat yang kami berhasil bersama ini. Terima kasih.